Intro Sada enak hari ini pada masak kapat tuh di rumah. Mage mau masak sebelak tutut, jeong ibu-ibu tetangga. Tutut mah gampang dicari di kampung emak. Bahan-bahan buat masaknya juga murah meriah. Nah kalau sebelak versi emak enak cukup gini aja bumbunya. Ayo bawang-bawangan, cabai-cabean, gula, garam, lada dan jangan lupa kencur. Bumbu wajib kalau mau bikin sebelak. Tadi gimana tekan pesanan-pesanan. Jangan lupa kemiri, bawang daun sama telur puyuhnya juga kudu ada ya. Biar makin sedep. Semua bumbunya lanjut mau ulek ya Sada enak. Tututnya juga direbus hula ya. Gak usah lama-lama, yang penting biar bebas dari jad berbahaya atau sisa kotoran yang masih menempel. Nah sekarang saatnya mau masak sebelaknya. Siap-siap baunya bakalan enak. Tumislah semua bumbunya ya. Sampai berubah menjadi kuning kecoklatan dan bau wangi. Baru tuang airnya. Oh iya, untuk cabainya mah sesuai selera. Mau pedes banget kayak selera mah juga bisa. Kalau sudah mendidih mulai masukin bahan lainnya. Nah, mah mau masukin dulu kerupuk mentah yang jadi ciri khas dari sebelah. Mau pakai tambahan mie kuning juga boleh loh. Aduk-aduk sedikit, abis itu masukin tututnya atau kerang gondangnya. Tuh, Neng. Jadi banyak, Neng. Ada yang tahu kenapa makanan ini disebut sebelak? Sebelak ini, Teh, berasal dari bahasa Sunda. Segak dan nyegak, yang artinya menyengat. Bau menyengatnya, Teh, berasal dari bumbu kencur. Hmm, memang harum dan menyengat pisan aromanya. Hmm, enak, Neng. Setelah airnya menyusut, biasanya sih mah diemin dulu sekitar 10 menit. Biar makin kental dan isinya mateng. Wah, akhirnya sebelak tutut mateng nih, Sadayana. Hayu, Atuh, kita makan bareng. Alhamdulillah ya, adem-adem begini bisa menyentap sebelah tutut yang seger banget. Mak, udah mateng? Udah, Neng. Sini. Wah, asik. Mak, udah ada pesanan tututnya? Udah, Atuh, Teh. Udah ada. Udah ada, adem-adem. Ikan mateng, masak ini dulu, masak sebelak tutut dulu. Sebelumnya? Iya, sebelumnya. Pokoknya ada, udah siap. Sekarang makan baku, yuk. Ini udah mateng nih. Tidak pisang. Tidak pisang. Tidak pisang. Ternyata cocok juga ya. Tutut dimasak jadi sebelak. Daging tututnya raus pisan. Bumbu sebelaknya juga mantep, surantep pedesnya. Tuh, asli. Bikin nagih ini, Teh. Pemukiran iya. Biarin, emak dikata muji-muji masakan sendiri. Namanya juga beneran enak. Yaudah, daripada cuma kabita, mending langsung cus ke tukang sayur dan bikin sebelak ala emak enak. Hayu, pada nambah semuanya. Jangan malu-malu, Atuh. Sedayana, tutut yang emak masak ini dicari langsung di sungai deket rumah. Makanya masih pada seger-seger pisang. Man nyari tututnya, Teh. Dibantuin sama Barudak. Biar cepet, Atuh. Hayu, Barudak. Cari tutut sebanyak-banyaknya. Mana tiis pisang, Caina. Pelan-pelan, Weh, Barudak. Hati-hati kepleset. Soalnya batunya, Teh. Banyak lumutnya. Sok periksa di balik batu. Tempat si tutut biasanya ngumpet. Di saat curah hujan tinggi seperti sekarang, tutut atau kerang gondang banyak datang dari arah hulu sungai. Sebagian besar ikut masuk ke sungai lewat saluran irigasi sawah. Wah, Barudak, Teh. Pinter-pinter benar nyari tututnya. Sambil main air, sambil ngumpulin lauk makan siang. Tutut ini, Teh. Selain enak, juga banyak gijinya. Apalagi proteinnya juga tinggi. Bagus buat daya tahan tubuh. Jadi di kampung ini, Teh. Banyak dicari sama warga buat memenuhi kebutuhan protein hewani sehari-hari. Kemahabarudak? Ges ayah lo bacaan. Kalau udah banyak, yaudah tuh. Cepet-cepet pulang. Emah takut bisi hujan, oi.